Pemirsa Presiden Jokowi Dodo meresmikan Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah. Jokowi berharap Stadion Manahan Solo yang selesai di renovasi ini bisa ditetapkan sebagai salah satu stadion untuk Piala Dunia U20 tahun 2021 mendatang. Peresmian Stadion Manahan Solo ditandai dengan penadatanganan prasasti oleh Presiden Jokowi Dodo dan penyerahan bola secara simbolis kepada perwakilan anak gawang. Presiden berharap renovasi Stadion Manahan Solo yang mencapai 301 miliar rupiah ini bisa ditetapkan sebagai salah satu stadion untuk Piala Dunia U20 tahun 2021. Usai diresmikan, pengelolaan Stadion Manahan Solo untuk sementara diserahkan kepada Pemkot Surakarta.